Kalangan pegiat anti-korupsi menilai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berlatar belakang politik syarat kepentingan. Partai politik juga selalu menjadi pihak mayoritas yang terlibat dalam korupsi dan berhadapan dengan KPK. Di sela selatif objektivitas yang diselenggarakan pansel KPK di Cipete Jakarta Selatan, anggota Partai Hanura Petrus Salestinus menjamin dirinya independen dan berani menindak lanjuti parpol yang terlibat korupsi, termasuk parpolnya. Di kayaan penyelenggara-negara tahun 2001 sampai tahun 2001, kita dianggap sebagai orang PDP. Banyak orang PDP yang kita sanggup oleh waktu ini. Tak hanya parpol, Petrus juga janji akan berani menindak pimpinan parpol yang korupatif. Kewenangan beban saya ingin kewenangan kapal. Pimpinan partai lho bang? Tidak, harus? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah yang diberikan oleh undang-undang, bukan karena suka tidak suka. Petrus dan 193 calon pimpinan KPK lainnya mengikuti tes kedua yang diselenggarakan panitia seleksi. Hasil tes ini akan diumumkan pada 14 Juli 2015.